Halo, saya Pak Aminu. Kita berada di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminu Bundung Tomo, Semana. Sekarang kita berkenalan dengan instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminu Bundung Tomo. Di instalasi rehabilitasi medik Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminu Bundung Tomo, terdapat tiga pelayanan, yaitu pelayanan fisioterapi, pelayanan okupasi terapi, dan pelayanan terapi bicara. Pelayanan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita yang mengalami gangguan gerak dan fungsi, sehingga tujuannya adalah agar penderita tersebut cukup melakukan aktivitas fisik dan aktivitas fungsionalnya secara maksimal. Ruang fisioterapi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Aminu Bundung Tomo, Pertama, pasien datang ke bagian pendasaran, kemudian pasien menurut antrian. Setelah pasien melakukan antrian sesuai dengan urutannya, dilakukan, dilakukan. Pertama, di ruang fisioterapi ini ada alat untuk melatih kekuatan otot-otot tangan. Kemudian, selanjutnya, alat MBD, atau mikrobiodiatermi, di mana tujuan dari alat ini adalah untuk melakukan penetrasi pada penetrasi alat ini bisa sampai ke jaringan otomnya. Terus juga untuk merelaksasi, juga untuk mengurangi laksan nyeri. Selanjutnya, yaitu alat-alat ini, multi-stimulator, di mana di dalam alat ini bisa untuk tens, juga paradig. Yang selanjutnya, perkenalkan alat ultrason. Ultrason ini juga untuk dapat mengurangi laksan nyeri. Selanjutnya, alat yang ada di ruang fisioterapi. Ada alat traksi. Traksi ini ada dua fungsi. Traksi lumbar dan traksi cervical. Fungsi dari alat traksi ini untuk mengurangi spasme. Kalau lumbar berarti mengurangi spasme yang ada di daerah lumbar. Bila nyerinya di daerah cervical, kita gunakan traksi cervical dengan mengurangi rasa nyeri daerah cervical. Alat terapi di ruang fisioterapi selanjutnya adalah alat trioterapi. Trioterapi ini mengeluarkan ada hawa dingin, rasa dingin yang dirasakan di ruang fisioterapi. Di ruang fisioterapi yang ada di ruang fisioterapi adalah SWD atau softwave diaterwi. Di mana penetrasi alat ini lebih dalam sampai ke seringan ulang. Dan fungsinya untuk mengurangi nyeri yang lebih dalam. Selanjutnya, perkenalkan selanjutnya adalah telat telting table yang kita punya. Kemudian telting ini gunanya untuk melakukan postural drainage. Di mana bila seseorang mengalami daruhan yang mengeluarkan daerah tidak bisa, kita lakukan natural drainage. Kemudian ini adalah alat inter-alat atau IHED yang berfungsi penetrasiannya untuk mengurangi rasa nyeri di daerah superficial. Demikian perkenalan kita dengan alat-alat dan tindakan fisioterapi yang ada di RACD. Terima kasih telah menonton!